Pendekar cacat jelit 30. Bong Tian gak dapat menangkap keanahan di balik deru angin pukulan itu, ia tak berani berdiri di tengah arna menyongsong datangnya ancaman, maka sambil bergeser ke samping, pemuda itu langsung menerjang ke salah seorang di depannya. Tindakan yang diambilnya sekarang sungguh cerdas, andai kata ia masih berdiri di tengah persimpangan jalan menghadapi datangnya ancaman, betapapun sempurnanya tenaga dalam yang dimilikinya akan sulit baginya membendung tenaga gabungan sembilan orang. Dalam sekejap matelorong itu sudah dipenuhi oleh suara deru angin pukulan yang kencang, dasyat dan mengerikan. Desingan angin berpusing serta pantulan tenaga pukulan yang menimbulkan suara benturan yang sangat memekakkan telinga. Bong Tian Gak menggerakkan lengan tunggalnya dan bertarung sebanyak 3-4 jurus dengan orang yang berada di lorong itu. Begitu bentrokan terjadi, Bong Tian Gak segera dapat merasakan betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki lawan, semua serangan berantai yang dilepaskannya secara beruntun berhasil dihindari lawan secara mudah. Orang yang berada di dalam lorong rahasia itu cukup licik dan cerdik, sambil menahan datangnya ancaman, dengan cepat yang mundur. Siapa kau dengan suara lantang Bong Tian Gak segera membentak? Bila kau tak mengemukakan identitasmu, jangan salahkan bila aku melancarkan serangan keji, Bong Tian Gak menghimpun tenaga dalamnya enam bagian, namun musuh tetap tak bersuara, malah membalikan badan dan kabur. Habis sudah kesabaran Bong Tian Gak, dengan menghimpun tenaga yang dahsyat ia melepaskan dua bacokan kilat ke depan. Angin pukulan meluncur ke depan, terdengar dengusan tertahan dan orang yang melarikan diri itu jatuh terjengkang ke atas tanap, tak bangun kembali untuk selamanya. Bong Tian Gak menerkam ke depan lalu mencengkeram urat nadi lawan, tapi denyut nadi orang sudah berhenti, jiwanya telah kembali ke akhirat. Seruan kaget bergema, agaknya dalam kegelapan itu Bong Tian Gak telah menemukan orang itu tak lain adalah seorang toso tua. Siapakah mereka? Mungkinkah anak murid Tan Sam Ching? Tapi mengapa mereka masih melancarkan serangan meski sudah kusebutkan namaku? Dengan terkesiap Bong Tian Gak berpikir, jika kesembilan orang yang menyerang tadi adalah kawanan toso Sam Ching Kuan, berarti usahaku untuk lolos dari gua ini akan menjumpai kesulitan besar, saat itu pikiran dan perasaan Bong Tian Gak sangat kalut, ia tak habis mengerti orang yang berada dalam lorong rahasia itu sebenarnya kawan atau lawan. Lah menduga bisa jadi kesembilan toso yang menyerang dirinya tadi adalah jago-jago Lai Sam Ching Kuan yang ditugaskan untuk melindungi si tabib sakti Gijian Chau mengolah obat. Mungkin saja mereka telah salah mengira dirinya sebagai komplotan pembunuh He Mu Ong. Berpikir sampai di situ, Bong Tian Gak pun merasa teka-teki yang semula menyelimuti perasaan kini telah memperoleh jawaban yang benar, rasa menyesal karena membinasakan seorang sahabat pun segera timbul dalam hati kecilnya. Tanpa terasa ia membungkukan badan dan memberi hormat kepada jenazah itu, kemudian berdoa di hadapannya bagi ketenteraman arwah toso tadi. Suasana di lorong bawah tanah kembali tercekam dalam kediaman, begitu sepinya hingga mirip kuburan. Bong Tian Gak bersilah di atas tanah dengan perasaan tenang, ia mencoba mengatur napas dan sekali lagi terdengar bergemanya suara langkah kaki dari balik lorong. Suara langkah kaki itu seakan-akan bergema dari jauh, suaranya sangat lirih dan lembut, jika ia tidak sedang bersemedita nanti bisa menangkap suara itu. Bong Tian Gak terkejut, tentu ada jago lihai yang mempunyai ilmu tinggi sedang bergerak mendekat, malah bisa jadi orang itu adalah hek muong yang misterius. Teringat pembunuh itu, Bong Tian Gak segera memusatkan segenap kemampuan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bong Tian Gak tahu orang itu sudah memasuki lorong bawah tanah di mana ia berada sekarang dan selangkah demi selangkah sedang berjalan mendekat. Mendadak orang itu menghentikan langkah, rupanya dia pun sudah merasakan kehadiran seseorang di tempat itu. Ia tahu Bong Tian Gak adalah seorang jago lihai berilmu tinggi, semestinya ia sudah menangkap suara dengus napas dari jauh, Kenyataan ia baru mendengar setelah jarak sudah dekat. Kedua belah pihak segera menghimpun tenaga dalam masing-masing sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan kilat. Tampaknya kedua orang itu sama-sama menunggu sampai pihak lawan melancarkan serangan lebih dulu, tapi kedua orang itu sama-sama enggan menyerang lebih dulu. Semakin lama kedua belah pihak semakin tak berani melancarkan serangan lebih dulu. Pertarungan jago-jago yang berilmu tinggi seringkah menang kalah hanya ditentukan oleh selisih yang kecil sekali, apalagi bila kedua belah pihak sudah tahu musuh menghadapi serangan dengan ketenangan, maka barang siapa berani melancarkan serangan lebih dulu, 60% dia berada dalam posisi kalah. Itulah sebabnya terpaksa kedua belah pihak saling menunggu. Pada saat itulah mendadak Bong Tian Gak merasakan tibanya rombongan lain yang berjalan mendekat dari belakang tubuh orang itu. Agaknya orang itu pun sudah merasakan hal itu. Dengan demikian posisi menjadi sangat tidak menguntungkan bagi orang itu. Bong Tian Gak yang melihat keadaan itu berpikir dalam hatinya, kemungkinan besar orang yang sedang bergerak mendekat itu adalah delapan orang Tosu yang menyergapku tadi, jika orang di depanku sekarang adalah Hek Muong. Maka dia tentu akan membalikan badan menyerang kawanan Tosu yang mendekat itu, suasana dalam arna makin bertambah tegang, kini kawanan Tosu yang menghampiri tempat itu sudah semakin mendekat. Mendadak pertarungan berkobar dengan cepat. Ternyata orang itu membalikan badan sambil melompat ke depan. Bong Tian Gak membentak, tubuhnya melayang menyergap orang misterius itu. Terjangan Bong Tian Gak pada hakikatnya dilakukan dengan tepat dan garang. Tapi kawanan musuh yang menerjang dari belakang tubuh orang misterius itu tiba lebih cepat. Di tengah kegelapan terdengar suara bentrokan demi bentrokan berkumandang tiada hentinya. Lalu sesosok demi sesosok orang mencelat ke belakang sambil mendengus dan mengeluh kesakitan, satu demi satu roboh terkapar. Telapak tangan kanan Bong Tian Gak secepat sambaran kilat langsung menyodok ke dada orang misterius itu. Orang misterius itu tak berani menyongsong datangnya ancaman Bong Tian Gak dengan kekerasan, dia bergeser mundur tapi di belakang tubuhnya sudah dinding batu, padahal babatan maut Bong Tian Gak telah meluncur datang. Jalan mundur sudah tertutup, terpaksa orang misterius itu harus menggerakkan sepasang lengannya memendung datangnya ancaman tadi. Siapa sangka gerak serangan yang dilancarkan Bong Tian Gak aneh sekali, gerak serangannya tiba-tiba menyelinap ke samping dan berubah menjadi sodokan kepalan yang langsung meninju jalan darah Mohen Hiap di lambung musuh. Biarpun Bong Tian Gak dapat merubah serangannya dengan tepat, namun reaksi orang misterius itu pun cukup cepat, kaki kanannya segera diangkat ke atas. Sodokan tinju yang dilancarkan Bong Tian Gak menghantam lutut lawan. Akibatnya orang misterius itu roboh ke sisi kanan. Bong Tian Gak mementak, sekali lagi telapak tangan kirinya melancarkan sebuah bacokan. Serangan yang dilancarkan Bong Tian Gak kali ini menggunakan tenaga dalam delapan bagian. Selain cepat, serangan itu pun ganas, kecuali pihak lawan menyambut ancaman itu dengan kekerasan, tiada care lain yang bisa dipakai untuk meloloskan diri dari ancaman itu. Telapak tangan kembali saling beradu. Bong Tian Gak segera merasa hawa darah dalam dada bergolak, ia mundur dan hampir saja roboh terjengkang. Sejak terjun ke dalam persilatan, baru pertama kali ini Bong Tian Gak menjumpai lawan yang memiliki tenaga dalam lebih tangguh dari kemampuannya. Dari bentrokan itu ia merasa isi perutnya menderita sedikit luka. Tampaknya orang misterius itu pun dibuat tergetar keras dadanya hingga darah bergolak. Lama sekali ia berdiri mengatur pernafasan, kemudian dengan suara berat berkata. Hai, seandainya berganti orang lain, mungkin aku sudah mati di ujung tangan Bong Lauta sejak tadi. Ah, kau adalah Tio Pangcu seru Bong Tian Gak kaget. Ya, memang aku. Bong Tian Gak segera melompat bangun sambil berseru. Harap Tio Pangcu sudi memaafkan, Boampu tidak tahu kau orang tua yang sedang kuhadapi, siapapun dalam lorong bawah tanah yang gelap ini, tak akan terhindar dari kesalahpahaman, karena kita tidak bisa membedakan kawan dan lawan bukan Tio Pangcu. Tahukah kau siapa saja yang telah kau bunuh tanya Bong Tian Gak sambil menghela nafas? Para anggota kuil Sam Ching Koan, jawaban itu kembali membuat Bong Tian Gak tertegun. Kalau Tio Pangcu sudah mengetahui identitas mereka, mengapa menghabisi nyawa mereka, mereka sudah berulang kali menyergap diriku, sekarang sudah berubah jadi musuhku. Apakah kita mesti berpeluk tangan menunggu datangnya kematian sudah berapa lama Tio Pangcu datang kemari sesaat setelah kau masuk, aku pun segera menerobos masuk ke lorong lain, apakah Tio Pangcu telah berjumpa dengan kawanan pembunuh Hek Muong? Aku sudah menjumpai banyak penyergap, sahut Tio Tiang Seng dengan suara dalam, tapi semuanya adalah kaum Tosu. Sekarang aku mulai curiga, apakah yang Tio Pangcu curigai aku curigatan Sam Ching telah berbohong, apa yang dia bohongkan sudah kau jumpai Hek Muong dalam lorong gua ini? Aku cuma bertemu seorang perempuan berbaju hitam, agaknya dialah salah seorang wanita pembunuh seperti yang dilukiskan oleh Tan Kuan Chu. Coba kau terangkan duduk persoalannya kepadaku, secara ringkas Bong Tian gak menceritakan pengalamannya sejak berjumpa perempuan berbaju hitam itu. Seusai mendengar penuturan itu, Tio Tiang Seng menghela nafas, katanya, bisa jadi orang yang ditemui Bong Laut adalah Sam Hu Buncu perguruanmu, apa maksudmu tanya Bong Tian gak dengan terkejut. Tio Tiang Seng termenung sambil berpikir, kemudian sahutnya, seandainya dalam lorong ini benar-benar terdapat Hek Muong dan komplotannya sebagai pembunuh, maka Sam Hu Buncu perguruanmu pasti mengetahui, tatkala ia mendengar kau menyinggung Hek Muong, sikapnya justru menunjukkan asing dan tidak tahu menahu. Tio Pangcu tidak yakin Hek Muong ada dalam lorong ini tanya Hang Tian Gak lagi dengan terkejut. Soal ini aku sendiri tidak berani memastikan, tapi aku merasa Tan Sam Ching mempunyai niat jahat, jadi menurut Tio Pangcu, kawanan penyerang ini adalah pembunuh yang dikirim Tan Sam Ching untuk menghabisi nyawa kita. Jika Tan Sam Ching tak bermaksud berbuat demikian, seharusnya dia sudah masuk lorong gua serta mengajak kita keluar dari sini tapi apa salahnya jika dia tetap berjaga-jaga di luar? Bukankah maksudnya hendak menghalangi Hek Muong sekalian meloloskan diri dari sini? Bukankah Tio Pangcu telah membuktikan bahwa para korban yang tewas di luar gedung itu akibat pukulan tengkorak Hek Muong? Sekarang kita berada dalam keadaan berbahaya, aku curigatan Sam Ching sekomplotan dengan Hek Muong, Bong Tian Gak semakin terperanjat. Serunya kemudian, bila apa yang kau katakan memang benar, bukankah keadaan Gijian Chau serta Keng Tim Sutai terancam bahaya kemungkinan besar Gijian Chau belum mampus? Sekalipun Hek Muong berhasil menemukannya, belum tentu terbunuh di tangannya, namun selain si tabib sakti seorang, sudah tentu musuh tak segan turun tangan keji terhadap mereka, semakin mendengar Bong Tian Gak semakin terperanjat. Dia bertanya, sekarang apa yang mesti kita lakukan tentu saja harus mencari akal agar bisa mengundurkan diri dari tempat ini, aku telah menelusuri lorong bawah tanah, namun sampai sekarang masih belum juga berhasil menemukan pintu keluarnya, sewaktu aku masuk tadi, sepanjang jalan telah ku tinggali tanda rahasia. Ayo, Bong Lauter, ikuti diriku Bong Tian Gak merasa kagum atas kecerdasan Tio Tian Seng, katanya, untung aku bertemu Tio Pangcu, kalau tidak, bisa jadi selama hidup aku tak akan berhasil meninggalkan tempat ini, bisa jadi kita akan menghadapi seragapan yang membahayakan jiwa kita, dalam menempuh perjalanan nanti paling baik jangan sampai menimbulkan sedikit suara pun, baik. Sahut Bong Tian Gak sambil mengangguk. Kembali Tio Tian Seng berpesan, seandainya kita mendapat seragapan musuh tangguh, jangan sekali-kali kau meninggalkan aku terlampau jauh, apabila sampai kehilangan kontak, aku mesti membuang banyak waktu mencari jejakmu, bila sampai kita berpisah misalnya, paling baik jika kau menanti kedatanganku di tempat semula, sambil bicara, Tio Tian Seng sudah melangkah, sementara Bong Tian Gak mengikut di belakangnya. Mendadak Tio Tian Seng menghentikan langkahnya. Bong Tian Gak pun menghentikan langkah, didengarnya suara peringatan Tio Tian Seng yang dikirim dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara, kini musuh tangguh telah menampakkan diri, bisa jadi orang itu adalah Hek Muong. Hati-hatilah Bong Tian Gak mengangkat kepala serta mengalihkan pandangan ke arah lorong yang gelap gulita, tampak olehnya seseorang berdiri angker di situ. Sinar Matu, tajam mencorong dari balik matanya, agaknya tenaga dalam orang itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Mungkin orang itu adalah Hek Muong tanya Bong Tian Gak kemudian dengan ilmu menyampaikan suara. Rasa-rasanya mirip Hek Muong, jawab Tio Tian Seng agak tegang. Sayang kita bertemu di lorong bawah tanah, mustahil buat aku menggunakan pedang. Wah, celaka. Aku bisa dipaksanya berada di bawah angin, mendengar suara berat yang terpancar keluar dari mulut Tio Tian Seng, kata Bong Tian Gak. Mengapa kita tidak bekerja sama kepandaian silat Hek Muong yang paling hebat adalah pukulan tengkorak penggempur hati. Di kolong langit dewasa ini masih belum ada seorang pun yang sanggup menghindari serangan jarak dekatnya, oleh sebab itu bila bertempur melawannya, bagaimanapun juga jangan memberi kesempatan kepadanya untuk mendekati kita, karena begitu ilmu pukulan tengkorak penggempur hati dilontarkan, tiada orang yang bisa membendungnya, sebab itu kuanjurkan kepadamu. Janganlah bertarung kelewat emosi melawannya, sekarang bisa jadi dia belum mengetahui kehadiranmu di belakangku, maka aku ingin mempraktekan taktik perlawanan yang amat jitu. Di saat kulancarkan pukulan, bergeserlah kau ke sisi kiri, lalu dengan menempatkan diri ke posisi belakang, lepaskanlah sebuah serangan yang paling dasyat ke arahnya, Belum habis ucapan Tio Tian Seng, bayangan iblis di hadapannya sudah bergerak mendekat. Orang itu baru saja bergerak, namun tahu-tahu sudah berada di hadapannya. Tio Tian Seng segera membentak, lapak tangannya diayunkan bersama, dua gulungan angin pukulan yang sangat dasyat serta merta menggulung ke muka dengan dasyatnya. Bersamaan waktunya, Tio Tian Seng segera bergeser ke sisi kiri. Sementara itu Bong Tian Gak seperti Sukna Gentayangan telah meluncur ke muka serta menggantikan kedudukan Tio Tian Seng, segulung angin pukulan yang sangat dasyat segera dilontarkan ke depan. Sungguh tak nyana kepandaian silat iblis itu sangat luar biasa, tatkala kedua gulung angin pukulan dasyat Tio Tian Seng membentur tubuhnya, dia segera mengebaskan tangan kirinya serta memunahkan ancaman itu. Bersamaan waktunya, secepat sambaran kilat dia mendesak maju. Tapi serangan kilat yang dilepaskan Bong Tian Gak benar-benar di luar dugaannya. Dalam gugup dan cemasnya, orang itu segera melepaskan sebuah serangan lagi dari jarak dekat. Tio Tian Seng dapat menyaksikan jalannya pertarungan dengan jelas, ia segera membentak, pedang yang digembol di punggungnya segera dilolos, lalu ia lepaskan sebuah tusukan kilat ke muka. Terang, bentrokan keras bergema di susul munculnya percikan bunga api. Iblis itu mendengus tertahan, badannya terhajar oleh Bong Tian Gak hingga mencelat ke belakang. Hendak kabur kemana kau jengek Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Dia mengejar ke depan dan persis menghadang di depan iblis itu. Lengan tunggal Bong Tian Gak segera melancarkan serangkaian serangan. Angin pukulan yang dasyat dan kencang, bagaikan sayatan pedang mendesak iblis itu mundur ke arah dinding gua. Pada saat itulah Bong Tian Gak serta Tio Tian Seng dari kiri kanan pelan-pelan mendesak maju. Pedang dalam genggaman Tio Tian Seng nampak memancarkan cahaya dibalik kegelapan, setitik cahaya bagaikan sinar kunang-kunang dalam pandangan Bong Tian Gak berubah bagai cahaya yang terang-benerang. Sekarang mereka sudah dapat melihat dengan jelas iblis itu, ternyata seorang berkerudung berbaju hitam, tangan kanannya nampak menggunakan sarung tangan, berbentuk tengkorak manusia berwarna putih. Tio Tian Seng menghentikan langkah di hadapan orang itu, kemudian sambil tertawa dingin dia bertanya, kau adalah anak buah Hek Moong? Iblis itu tidak menjawab, hanya matanya memancarkan bayangan aneh mengawasi Bong Tian Gak di sisi kiri dengan tak berkedip. Hek Moong sudah datang belum bentak Tio Tian Seng lagi. Kali ini iblis itu menjawab, namun suaranya amat menggidikan, suatu saat kalian pasti akan mampus di tangan Hek Moong, selesai berkata, tiba-tiba tubuhnya roboh terjengkang. Bong Tian Gak serta Tio Tian Seng tertegun menghadapi situasi demikian, untuk sesaat mereka tak tahu apa yang akan dilakukan. Mendadak Tio Tian Seng menggerakkan pedang melepas sebuah tusukan ke depan. Iblis itu sama sekali tak menghindar, pedang langsung menembus dadanya. Ah, dia telah mampus serubong Tian Gak tertegun. Setelah pedangnya menembus dada orang itu, Tio Tian Seng turut mendesak maju, dengan cepat tangannya menyingkap kain kerudung yang menutupi wajahnya. Noda darah masih meleleh dari bibirnya. Tio Tian Seng adalah seorang jago silat kawakan, menyaksikan hal ini segera ia menghela nafas, katanya, serangan Bong Laut benar-benar tajam dan dasyat, isi perutnya telah kau pukul hancur, ai, nyatanya orang itu masih sanggup bertahan sekian lama setelah menerima pukulanku sebelum mampus. Kehebatan ilmu silatnya benar-benar sangat mengerikan mungkin orang ini adalah pembantu utama He Mo Ong, kata Tio Tian Seng lagi sambil menghela nafas. Ai, seandainya bukan serangan mendadak Bong Laut yang dilancarkan di luar dugaannya, bukan pekerjaan mudah membinasakan dirinya, ai, Tadinya aku merasa Tio Pang Cu terlalu mengada-ada setelah kau melukiskan betapa hebat dan menakutkannya He Mo Ong, tapi setelah kulihat betapa hebatnya kepandayan silat yang dimiliki anak buahnya, baru ku bayangkan He Mo Ong seorang musuh yang sangat menakutkan. Bong Laut, bukanlah aku kelewat menilai tinggi kemampuan musuh, kemampuan He Mo Ong memang menakutkan, aku pernah bertemu satu kali dengannya dan hampir saja jiwaku melayang, apakah Tio Pang Cu kenal orang ini tanya Bong Tia Ngak sambil menunjuk ke arah korban. Tio Tian Seng menggeleng kepala, raut wajahnya asing bagiku, ai, akhirnya anak buah He Mo Ong muncul dalam lorong bawah tanah ini, nampaknya apa yang diucapkan Tan Sam Ching bukan ucapan kosong belaka, menurut Tan Sam Ching, orang yang berada dalam lorong bawah tanah ini adalah seorang kakek, seorang perempuan, serta seorang cacat lengan dan berkaki pincang, sedang korban yang kita jumpai sekarang adalah lelaki setengah umur yang berusia 40 tahunan, jadi menurut Tio Pang Cu, korban bukan termasuk di antara ketiga orang yang dimaksud Tan Sam Ching Tio Tian Seng segera menggeleng, ya, sama sekali tidak sesuai, siapa tahu si kakek yang dimaksud Tan Sam Ching adalah orang ini ujar Bong Tian Gak, kecuali kita bertemu perempuan serta orang yang menyaru sebagai Bong Lauta itu, kalau tidak, aku tidak akan percaya perkataan Tan Sam Ching, seandainya kedua orang itu menyembunyikan diri di sudut lorong bawah tanah, bagaimana mungkin kita bisa menemukan jejaknya kita akan tak bakal meninggalkan Sam Ching Kuan ini dalam waktu singkat? sebentar kau boleh bersama-sama Tan Sam Ching melakukan penggeledahan di sini, sedang tugas menjaga di luar biarku gantikan untuk semenjetara, baik, kita memang harus menemukan si Tabib Sakti dan Keng Ting Sutai sebelum pergi meninggalkan tempat ini tiba-tiba Tio Tian Seng menghela nafas, kemudian tanyanya, Bong Lauta, apakah kau sudah mengetahui asal usul Tan Sam Ching Kuanon dia adalah anak buah murid Butong Pei? Bong Lauta, menurut pendapatmu apakah nama besar Patiam Hui yang cukup tersohor di dunia persilatan pada 40 tahun berselang padri sakti dari Sio Lim Pei, guruku Oh Ciong Hu, Mokiam Sinkun serta Patiam Hui yang adalah tokoh silat yang paling termasyur di Kang Ou waktu itu? Mereka disebut empat tokoh persilatan, terutama kehebatan mereka di antara golongan lurus maupun sesat, yang disebut pedang lurus tentulah Patiam Hui yang Tan Sam Ching, sedang si pedang sesat adalah Akumo Kiam Sinkun, bukan waktu itu pedang Tio Pangcu memang penuh dengan hawa membunuh, sehingga orang menyebutnya si pedang sesat. Tapi menurut perasaan Bo Ampual, sesungguhnya pedang Tio Pangcu sama sekali tidak sesat. Tio Tian Seng menghela nafas panjang, ai, dengan dasar apakah orang membedakan antara sesat dan lurus, rasanya sulit untuk ditelusuri dan aku pun enggan mempersoalkan. Yang ingin ku ketahui sekarang adalah tersohornya Patiam Hui yang Tan Sam Ching waktu itu, apa sebabnya ia lenyap secara tiba-tiba? Tahukah si Tabib Sakti serta Ken Ting Sutai bahwa Sam Ching Kuan Chu yang sekarang sebenarnya adalah Patiam Hui yang yang amat termasyur? Pernamanya apa maksud Tio Pangcu mencurigai hal itu Bong Lauta, sekarang bila ku bilang Tan Sam Ching adalah Hekmo Ong yang misterius itu, apakah Bong Lauta anggap hal ini mungkin Bong Tian Gak segera menggeleng? Tan Sam Ching cukup termasyur sebagai orang budiman, ia tak pernah mempunyai nama jelek, sebaliknya bila ku katakan bahwa akulah Hekmo Ong hati Bong Tian Gak segera bergetar keras, sahutnya kemudian, jika hal ini terjadi beberapa hari berselang, jika ada orang bertanya siapakah Hekmo Ong, maka tentu akan menduga Tio Pangcu, Tio Tian Seng tersenyum. Kalau bukan begitu, lantas siapakah menurut Bong Lauta yang pantas dicurigai sebagai Hekmo Ong baru selesai perkataan itu, dari sudut lorong gua terdengar seorang menanggapi dengan suara lantang, menurut perasaan pintu, Hekmo Ong adalah Mo Kiam Sin Kun Tio Tian Seng, bergemanya suara itu membuat hati Bong Tian Gak maupun Tio Tian Seng bergetar. Yang membuat mereka terkejut adalah kehadiran lawan sampai di dekat mereka, namun sama sekali tidak mereka rasakan. Sambil tertawa dingin Mo Kiam Sin Kun Tio Tian Seng segera menegur, Hi, hidung kebau, sudah lamakah kau datang kemari dari balik lorong gua yang gelap? Gulita pelan-pelan muncul seseorang, walaupun kedua belah pihak belum pernah melihat rot wajah masing-masing dengan jelas, namun Bong Tiangak serta Tio Tian Seng tahu bahwa si pendatang adalah Sam Ching Kuan Chu Pat Tiam Hui Hiang Tan Sam Ching. Tiba-tiba Tan Sam Ching menghentikan langkah, lalu menyahut dengan suara hambar, sejak Bong Si Chu membinasakan orang aneh tadi, Pinto telah hadir di sini, kedatanganmu memang tepat sekali, seru Tio Tian Seng tertawa dingin. Tan Sam Ching tertawa dingin. Tentu saja kedatanganku memang sangat tepat. Coba kalau aku tidak datang, sudah pasti Pinto dicurigai sebagai Hek Mo Ong, biarpun kau sudah datang, bukan berarti bisa lepas dari kecurigaanku, jengek Tio Tian Seng. Tan Sam Ching mendengus, hektometer, menubruk angin menangkap bayangan, memfitnah orang tanpa fakta yang nyata, mengadu domba di antara sesama manusia, semuanya memang watak kebiasaanmu, boleh saja bila kau ingin lepas dari kecurigaan, kata Tio Tian Seng dingin, kecuali si tabib sakti sekalian ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Kalau tidak, jangan harap kau bisa terlepas dari kecurigaan kami, Tan Sam Ching naik pitam, segera bentaknya penuh amarah, Tio Tian Seng, kau memojokkan orang dengan kata-kata tuduhanmu itu. Bila kau lanjutkan, Pinto tak bisa menahan diri lebih jauh. Bong Tian gak merasakan panasnya situasi, bila keadaan ini dibiarkan berlangsung terus, kemungkinan akan berkobar pertempuran berdarah yang mengerikan. Maka dia maju beberapa langkah, setelah menjura pada Tan Sam Ching, ujarnya dengan suara lantang, Tan Kuan Chu, harap kau jangan marah dulu. Dewasa ini masih ada musuh tangguh bersembunyi dalam lorong bawah tanah. Apabila di antara kita terjadi keributan sendiri, hal itu tentu akan menggirangkan lawan, Bong Si Chu tak usah khawatir, ketiga orang pembunuh yang menyusup masuk ke dalam lorong bawah tanah ini sudah mati terbunuh, jadi Tan Kuan Chu telah berjumpa dengan pembunuh. Pembunuh itu Pinto telah membunuh seorang, lalu menemukan sesosok mayat di lorong gua, ditambah mayat yang berada di hadapan kita sekarang, bukankah berarti ketiga pembunuh itu telah tertumpas? Bagaimanakah bentuk wajah pembunuh yang berhasil Tan Kuan Chu habisi nyawanya orang yang menyaru sebagai Bong Si Chu? Seraya berkata, Tan Sam Ching melepaskan sebilah pedang berikut sarungnya dari bahu, kemudian melanjutkan, pehiyat kiam berada di sini, harap Bong. Si Chu menerimanya, ehm, terima kasih banyak atas bantuan Tan Kuan Chu menemukan kembali pehiyat kiam ini, Seraya berkata, ia maju ke depan. Tiba-tiba Tan Sam Ching mengayun tangan kanannya, pedang yang berada di dalam sarung itu tahu-tahu berkelebat ke muka dan mengancam jalan darah Sim Kan Hiat di tubuh anak muda itu. Tindakan itu bukan saja membuat Bong Tiang Gak tak sempat menghindar, Tio Tian Seng juga sama sekali tak menyangka. Berubah hebat paras muka Bong Tiang Gak, tanpa terasa ia berpekik dalam hati, aduh celaka siapa tahu Tan Sam Ching hanya menutul jalan darahnya, sama sekali tidak disertai tenaga dalam. Terdengar ia berseru sambil tertawa dingin, Bong Si Chu memang orang yang berjiwa terbuka dan berbudiluhur, kebijakanmu membuat pintu kagum, maaf atas kelancangan pintu sebarusan, rupanya Tan Sam Ching hendak menggunakan care itu untuk mencoba mengerti apakah Bong Tiang Gak menaruh curiga kepadanya atau tidak. Sesudah termangu-mangu beberapa saat, Bong Tiang Gak baru menerima pedang itu, lalu diperiksanya dengan seksama. Benar juga, pedang itu memang benda kepercayaan Hiap Kiam Bun, pek Hiap Kiam, maka sekali lagi dia memberi hormat kepada Tan Sam Ching Seraya berkata, seandainya Tan Kuan Chu adalah musuh, dengan serangan muta di Nis Chaya habis sudah jiwaku, seandainya Bong Si Chu selalu waspada dan berjaga-jaga terhadap serangan orang, Nis Chaya kau akan berhasil menghindarkan diri dari tusukan tadi, ucap Tan Sam Ching. Bong Tiang Gak mengjeleng kepala. Jurus serangan yang dipergunakan Tan Kuan Chu tadi jauh berbeda dengan jurus kebanyakan orang. Aku tahu, biarpun sudah waspada dan berjaga-jaga, rasanya sulit juga menghindarkan diri, Tan Sam Ching tersenyum. Bong Si Chu memiliki kepandayan silat yang amat hebat, tapi tidak sombong, kebesaran jiwamu serta kerendahan hatimu benar-benar mengagumkan sekali. Tiba-tiba Mok Yam Sin Kuntio Tian Seng tertawa dingin, katanya, Hei, hidung kebau, kau mengatakan telah membunuh orang, di mana mayatnya sekarang dalam lorong bawah tanah sana, dan masih ada orang lagi perempuan pembunuh itu terbunuh di lorong bawah tanah, entah ia tewas oleh Bong Si Chu atau mati terbunuh di tangan bu. Apakah mayat perempuan yang Tan Kuan Chu temukan adalah perempuan berbaju hitam? Pada saat itulah tiba-tiba Bong Tian Gak mendengar suara bisikan Tio Tian Seng yang disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara, Bong Lao Te, jangan kau katakan bahwa perempuan itu adalah Sam Hu Bun Chu dari Hiat Kiam Bun. Aku lihat perkataan Tan Sam Ching saling bertentangan, lagi pula gerak-geriknya amat mencurigakan, kita tidak bisa mempercayainya begitu saja, dalam pada itu Tan Sam Ching mengangguk seraya menjawab, benar, dia adalah perempuan berbaju hitam, dengan suara dingin, Tio Tian Seng segera menimrung, mayat yang terkapar dalam lorong bawah tanah ini rasanya bukan hanya tiga, hidung kebau, sudah kau lihat hal ini sudah, sahutan Sam Ching dengan suara dalam. Aku justru ingin bertanya siapa yang telah membunuh kawanan Tosu itu, aku memang ingin bertanya kepadamu, atas perintah siapa kawanan hidung kerbau itu berniat membunuhku bentah Tio Tian Seng dingin. Jika begitu mereka mati di tangan Tio Pang Chu, Tan Ke An Chu, Tukas Bong Tian Gak, semua Tosu itu bukan mati terbunuh di tangan Tio Pang Chu, apakah Bong Si Chu telah membunuh seorang di antaranya ucap Tan Sam Ching Hambar. Dengan perasaan bergetar keras, Bong Tian Gak membenarkan. Betul, Bo Ampuan memang membunuh satu orang, luka pada mayat-mayat itu telah ku periksa dengan seksama, luka yang menyebabkan kematian kesebelas mayat dilakukan oleh orang yang nama, berarti mereka terbunuh di tangan Tio Pang Chu, Tio Tian Seng tertawa dingin. Eh, hidung kebau, apakah kau sedang mencari alasan untuk mengajakku berdual hektometer? Tanpa sebabmu sabab anak murid kuil kami telah menjadi kurban, tentu saja Pinto tak akan membiarkan si pembunuh berlalu dari sini dengan bebas merdeka jawab Tan Sam Ching sambil mendengus. Aku sudah bersiap menahan seranganmu, ayolah silakan turun tangan, akhirnya kita berdua akan melangsungkan juga dual mati hidup di lorong bawah tanah ini, sambil berkata, pelan-pelan Tan Sam Ching melolos sebilah pedang pendek yang bersinar tajam dari belakang bahunya. Begitu ia melolos pedang pendek, cahaya putih yang berkilau segera memancar menerangi lorong bawah tanah itu. Melihat tosu itu sudah melolos pedang, Bong Tian Gak segera melompat ke muka dan berdiri di antara kedua orang itu, cegahnya. Tunggu dulu. Bila Lociampu berdua hendak bertarung, alangkah baiknya bila pertarungan dilangsungkan setelah berhasil menemukan si Tabib Sakti, Tio Pangcu memaksa pinca berkelahi sekarang juga, kata Tan Sam Ching. Hektometer, aku tidak bodoh mengajak kau berkelahi di sini, selah Tio Tian Seng sambil tertawa dingin. Kalau begitu, biar pintu simpan kembali pedangku ini, kata Tan Sam Ching. Sembari berkata, dia memasukkan kembali pedang pendeknya ke dalam sarung. Tan Ku Ancu seru Bong Tian Gak kemudian, sekarang bawalah kami bertemu Gijian Chau, harap kalian berdua mengikuti aku, dia membalikan badan dan beranjak pergi lebih dulu. Bong Tian Gak serta Tio Tian Seng mengikut di belakangnya. Biarpun lorong bawah tanah itu sangat gelap hingga sukar dilalui, tetapi Tan Sam Ching dapat bergerak secepat terbang, malah sewaktu berbelok pun tak pernah ragu ataupun berhenti, agaknya dia memang menguasai keadaan tempat itu. Sesudah melalui enam persimpangan jalan dan menelusuri tujuh lorong, mendadak Tan Sam Ching menghentikan langkah, lalu melakukan pemeriksaan di sebuah dinding batu, kemudian ia menuju ke hadapan Bong Tian Gak dan bisiknya dengan suara lirih, ada orang telah memasuki ruang gua rahasia ini, bisa jadi musuh masih bercokol di dalam ruang itu, dimanakah letak ruang gua itu? Tanya Bong Tian Gak dengan terkejut. Tan Sam Ching tidak menjawab pertanyaan itu, malah dia berkata, harap kalian berdua berjaga di kedua ujung lorong gua ini, pintu akan segera membuka pintu rahasia menuju ke ruangan dalam, hai, hidung kerbau seru Tio Tian Seng dingin. Kau tidak usah bermain setan di hadapanku, sudah kuduga sejak tadi kau akan bersikap begini, Tan Sam Ching tak menggubris, kembali dia berkata, seandainya ruang rahasia itu sampai kemasukan orang, keselamatan jiwa si Tabib Sakti dan Keng Ting Sutai benar-benar berbahaya sekali. Kalian berdua tiarap selekasnya mengikuti perkataanku tadi dan berjaga-jaga di kedua ujung lorong, kita tak boleh membuang waktu lagi, dalam pada itu Bong Tian Gak telah berjalan ke depan, Tio Tian Seng juga sudah mengundurkan diri dari situ. Pada saat itulah tiba-tiba Tan Sam Ching melolos pedangnya dari belakang bahu, sekilas cahaya tajam menyoroti dinding. Dengan pedang terhunus Tan Sam Ching berjalan beberapa langkah dengan menelusuri dinding batu sebelah kanan, tiba-tiba ia lepaskan sebuah tusukan ke atas dinding itu. Suara gemuruh bergema di angkasa. Dinding batu di sisi kiri Tan Sam Ching mendadak bergeser ke samping, sekilas cahaya lentera memancar masuk ke dalam lorong itu lewat celah-celah pintu. Sementara itu Tan Sam Ching telah mencabut pedang pendeknya dari dinding batu, dengan cepat tubuhnya berkelebat dan menerobos masuk melalui celah pintu yang terbuka. Tio Tian Seng serta Bong Tian Gak segera menyerbu bersama, kemudian menyelingap masuk pula melalui celah pintu yang terbuka. Setelah memasuki pintu rahasia itu, barulah diketahui bahwa tempat itu pun merupakan sebuah lorong bawah tanah pula. Hanya bedanya, lorong ini terang-benderang bermandikan cahaya, hampir setiap jarak tiga kaki terdapat sebuah lentera. Lorong itu lurus ke depan, waktu itu Tan Sam Ching sudah berada di depan sana. Tio Tian Seng dan Bong Tian Gak di kiri kanan segera melakukan pengejaran dengan menelusuri kedua sisi dinding gua. Pada ujung lorong itu terdapat sebuah tikungan menuju sebelah kiri, bayangan tubuh Tan Sam Ching lenyap di balik tikungan itu. Menyusul Bong Tian Gak serta Tio Tian Seng tiba juga di ujung tikungan sana, serentak mereka mendongakan kepala. Pada ujung dinding sebelah kiri terdapat sebuah pintu, di balik pintu terbentang sebuah ruangan yang luas. Dalam ruangan ini pun tak nampak bayangan Tan Sam Ching. Namun di atas permukaan tanah tampak mayat bergelimpangan di sana sini, ceceran darah menodai lantai, senjata berserakan, keadaan benar-benar mengerikan dan memilukan. Di antara korban yang tewas dan berserakan ini, selain terdapat kaum Tosu, terdapat pula gadis-gadis muda. Keadaan yang menyebabkan kematian hampir sama, ada yang kehilangan kepala, pinggangnya terpapas kutung, empat anggota badan berserakan, ada pula yang tewas tanpa meninggalkan bekas luka apapun. Sekilas Bong Tian Gak mengetahui bahwa para korban adalah anggota Hiap Kiambun yang ditugaskan melindungi si. Tabib sakti mengolah obat, sedang kawanan Tosu itu dari kuil Sam Ching Kuan. Di ruang belakang masih terdapat ruangan lain, dengan cepat Bong Tian Gak melakukan pemeriksaan ke situ. Dalam pada itu dari balik ruangan sebelah kiri tampak Tan Sam Ching muncul, setelah menghela napas sedih, ia berkata, si Chu tak perlu masuk ke dalam lagi, tak seorang hidup pun yang terdapat di ruang dalam, bagaimana dengan si Tabib sakti tanya Bong Tian Gak kejut bercampur gelisah. Tan Sam Ching menghela napas panjang. Ai, Hiolo pengolah obat masih terdapat di situ, namun orangnya sudah lenyap entah kemana, bagaimana dengan Keng Ting Sutai ia sudah tewas terkena musibah mendengar Keng Ting Sutai terkena musibah, Bong Tian Gak langsung berteriak, dimanakah jenazahnya sekarang pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tio Tian Seng berteriak dari belakang, Tan Sam Ching, lebih baik kita langsungkan duel mati hidup di tempat ini saja. Bong Tian Gak tidak habis mengerti, mengapa Tio Tian Seng menantang Tan Sam Ching berdual dalam keadaan dan situasi seperti ini. Tan Sam Ching tertawa tergelak dengan suara menyeramkan, Tio Tian Seng, cepat atau lambat kita memang harus melaksanakan duel mati hidup untuk menentukan nasib kita berdua, dalam pada itu Bong Tian Gak merasa pedih dan kehilangan semangat sesudah mengetahui Keng Ting Sutai tewas terbunuh. Dalam keadaan demi Tian dia tak bersemangat lagi memperhatikan perselisihan di antara mereka berdua. Badannya segera berkelebat dan masuk ke ruang belakang dengan cepat. Di ruang belakang terdapat dua bilik, sebuah di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan. Mula-mula Bong Tian Gak memasuki bilik sebelah kiri, di situ terdapat dua buah pembaringan, kelambu dan seprei masih teratur rapi, pakaian dan perabotan lainnya masih utuh, hanya tak nampak seorang pun. Di bagian depan terdapat sederet pembaringan dan perabotan lain, di sini juga tak nampak seorang pun. Buru-buru Bong Tian Gak menuju ke ruang lain, tempat itu hanya ada sebuah tungku raksasa berkaki tiga, sebuah pengolah obat terdapat di atas tungku, sementara beberapa buah bantal duduk berserakan di sekelilingnya. Di sisi tungku, dua orang bocah cilik duduk terbungkuk, mereka tak berkutik sama sekali, jelas sudah tewas. Selain jenazah kedua bocah itu, di dekat tungku bagian belakang, duduk bersilah seorang tokoh setengah umur di atas kasur duduk. Tangan kirinya masih memegang hutim, sedangkan tangan kanannya diletakkan di depan dada, wajahnya pucat bias dan matanya terpejam rapat. Sesudah melihat dengan jelas raut wajah tokoh setengah umur itu, Bong Tian Gak segera berteriak, kengting sutai ia menubruk ke depan, air matanya bercucuran dengan ras. Mimik tokoh setengah umur itu nampak tawar, sudah barang tentu tak dapat bersuara lagi. Sutai, oh sutai, sungguh tak nyana perpisahan kita di hopak. Tempoh hari akan menjadi perpisahan untuk selamanya. Oh sutai, siapakah orang yang telah menjelakaimu, siapakah orangnya sambil menangis. Bong Tian Gak menggoncang-goncang jenazah kengting sutai. Tiba-tiba jenazah itu miring dan roboh ke kiri, sementara sepatu yang dikenakan pada kaki kanannya terlepas dan jatuh ke atas tanah. Bong Tian Gak bermata jeli, dengan cepat ia menangkap bahwa di balik telapak kaki kanan kengting sutai tertera jelas sedera tulisan. Dengan perasaan bergetar, Bong Tian Gak segera mendongakan kepala. Ternyata tulisan itu berbunyi, sebutir pil pengembali sukma ku sembunyikan di balik utim, bunuh si tabib sakti. Bong Tian Gak berdiri termangu-mangu mengawasi kedua baris tulisan itu, terutama sekali kata-kata terakhir, bunuh si tabib sakti. Tulisan itu membuat pikirannya bimbang dan tak habis mengerti. Mengapa ia mesti membunuh si tabib sakti? Mengapa sesudah termangu-mangu sekian lama, akhirnya Bong Tian Gak mengenakan kembali sepatu itu kengting sutai, kemudian dengan cepat melepas pula sepatu kirinya. Ternyata pada kaki kiri pun tertera pula kedua baris tulisan itu. Pada saat inilah dari luar ruangan terdengar suara bentrokan senjata yang bergema amat keras. Bong Tian Gak segera mengambil hutim kengting sutai dan menyembunyikannya di balik pakaian, lalu dengan cepat memburu ke ruang depan. Di ruang muka, suasana benar-benar tegang dan mengerikan. Hawa pedang menyelimuti ruangan, cahaya perak berkilauan seperti sambaran petir. Bayangan tubuh Tio Tian Seng serta Tan Sam Ching telah terkurung rapat di balik cahaya pedang itu. Kedua orang jago yang sangat lihai itu, masing-masing sedang mengembangkan ilmu pedang yang dimilikinya serta melangsungkan pertarungan mati hidup yang amat sengit. Pedang pendek di tangan Tan Sam Ching berputar memercikan bayangan pedang tajam, membacok, menyapu dan membabat penuh dengan kedasyatan. Mendadak bentakan keras bergema, Tio Tian Seng melepaskan sebuah tusukan balasan dari arah samping. Tusukan itu dilepaskan dengan sepasang tangan menggegam pedang bersama-sama. Jurus serangannya aneh, namun amat tangguh, merupakan jurus serangan lain daripada yang lain. Tampaknya Tan Sam Ching cukup mengetahui kelihayaan serangan itu. Sambil membentak, cahaya pedang yang semula membentuk lingkaran bulat kini lenyap, sebagai gantinya muncul sekilas sinar bening yang pelan-pelan mendorong ke depan. Bunyi gemerincing nyaring memenuhi angkasa. Sepasang pedang Tio Tian Seng serta Tan Sam Ching telah saling bentur. Kali ini pedang pendek Tan Sam Ching yang tajam ternyata tidak mampu mengurungi pedang Tio Tian Seng. Setelah kedua belah pihak saling mengadu senjata sebanyak tiga kali, kedua belah pihak tidak segera menarik kembali senjatanya, namun mereka saling mengerahkan tenaga mengisap pedang lawan. Akibatnya kedua bilah pedang itu saling menempel bagai besi sembrani. Tantangan terbesar jago persilatan yang saling bertarung adalah adu tenaga dalam. Dengan saling menempelkan pedang, hakikatnya Tan Sam Ching maupun Tio Tian Seng sudah melangkah menuju ke suatu pertarungan tenaga dalam mengadu jiwa. Berada dalam keadaan begini, kedua belah pihak sama-sama tak berani mencabut pedang. Bila satu pihak mencabut pedang, maka pedang lawan akan menusuk dan langsung menghujam ketubuh lawan secara mematikan. Oleh sebab itu kedua belah pihak terpaksa harus mengerahkan tenaga dalam yang disalurkan ke batang pedang untuk mempertahankan senjata. Pertarungan semacam ini sukar menentukan menang kalah secara cepat, seringkali di saat menang kalah ditentukan, kedua belah pihak sudah sama-sama terluka, kehabisan tenaga dalam dan akhirnya tewas bersama. Pada saat itulah suara bentura nyaring berkumandang. Bong Tian Gak sudah mencabut pek hiat kiam dan secepat kilat menusuk ke tengah-tengah antara kedua pedang yang masih saling menempel itu. Tio Tian Seng serta Tan Sam Ching segera terpisah dan masing-masing mundur tiga langkah. Pedang Tio Tian Seng kembali putus sebagian, sebaliknya pedang Tan Sam Ching masih tetap putuh. Bong Tian Gak dengan masih memegang pek hiat kiam yang memancarkan. Sinar merah memberi hormat kepada Tan Sam Ching serta Tio Tian Seng, lalu ujarnya dengan lantang, Lo Chiampo berdua, buat apa kalian saling bertarung mati-matian paras muka Tio Tian Seng kelihatan amat kering dan serius, tiba-tiba ia berkata dengan suara pelan, Bong Lautet, tidakkah kau merasa bahwa Tan Sam Ching sangat mencurigakan apanya yang mencurigakan tergerak hati Bong Tian Gak? Sudahkah Bong Laut terperiksa, telah berapa lama para korban itu menemui ajalnya ah? Betul, tampaknya mereka sudah tewas paling tidak satu hari sebelumnya, betul. Orang-orang itu sudah mati semalam sebelumnya, tapi menurut Tan Sam Ching waktu musluh menyusup masuk kemari, baru tiga jam berselang, sambil tertawa dingin, Tan Sam Ching segera berkata, sejak kapan mereka menemui ajal? Apa hubungan serta sangkut pautnya dengan diriku tentu saja besar sekali hubungannya, jawab Tio Tian Seng dingin. Andai kata Sam Ching kuancu hanya seorang jago lihai biasa saja, hal ini lain ceritanya. Tapi kau adalah patiam hui hiang yang amat termashur, apakah tidak mengetahui sama sekali terdapat banyak musuh tangguh yang sudah memasuki kuilmu? Apa ini tidak lucu namanya Tio Pangcu, kata Bong Tian Gak dengan kening berkerut. Sekalipun begitu, aku rasa masih belum cukup alasan untuk menuduh Tan Ko An Chu sebagai komplotan kawanan pembunuh itu, Bong Si Chu, sudahkah kau saksikan apa yang menyebabkan kematian orang-orang itu? Tanya Tio Tian Seng tawar. Soal itu belum Bo Ampuliat, mereka lewas akibat saling bunuh sendiri. Bila tak percaya, silakan Bong Laut teperiksa dengan seksama semua korban itu, kau akan jumpai luka di tubuh para korban sesuai dengan kesimpulanku tadi, Bong Tian Gak berseru tertahan, dengan cepat ia berpaling dan ujarnya kepada Tan Sam Ching, Tan Ko An Chu, bagaimanakah penjelasanmu terhadap keterangan yang disampaikan Tio Pangcu? Memang tak salah, orang-orang itu tewas karena saling bunuh, tapi kematian Keng Ting Sutai serta kedua bocah itu adalah disebabkan tertotok jalan darahnya oleh seseorang. Keadaan inilah yang membuat orang bingung serta tak habis pikir, setelah mendengar kata-katanya itu, mendadak Bong Tian Gak teringat akan sesuatu, ia segera bertanya, Tiampu berdua, tahukah kalian dalam bulim terdapat semacam obat pembingung Sukma Bong Laut te? Maksudmu para korban telah dicekoki semacam obat pembingung Sukma terlebih dahulu sehingga kejernihan otak mereka terganggu, akibatnya mereka mati karena saling bunuh di antara rekan sendiri Boampuo hanya ingin tahu, benarkah dalam bulim terdapat obat sejenis itu? Tentu saja ada, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, A.I. Tio Pang Chu, jika aku menduga pembunuhnya adalah si Tabib Sakti Gijian Chau, bagaimana menurut pendapatmu? Aku pun menduga begitu. Sahuk Tio Tian Seng dengan suara dalam. Ada seorang jago lihai yang telah menyerbu masuk kemari, pertama-tama ia membunuh Keng Ting Sutai serta kedua bocah itu, kemudian mencuri obat pembingung. Sukma milik Gijian Chau serta mencekokkan obat tadi kepada kawanan jago lainnya, akibatnya terjadilah peristiwa saling bunuh yang mengerikan ini, entah bagaimana pula menurut pendapatmu atas dugaanku ini tentu saja masuk akal juga, Tan Sam Ching menanggapi. Dan menurut dugaanku, bisa jadi si pembunuh adalah orang-orang Sam Ching Kuan, betul, bisa jadi si pembunuh sudah mengenal keadaan dalam kuil Sam Ching Kuan, katanya membenarkan. Paras muka Tio Tian Seng berubah kering dan serius, kembali ia berkata, Tan Kuan Chu, bila kau gagal menemukan Seng pembunuh, makakah sendiri sulit untuk meloloskan diri dari kecurigaan kami, Tan Sam Ching tertawa dingin, rupanya Tio Pang Chu menuduh Pinto sebagai Hek Moong, kecuali kau dapat menunjukkan siapakah Hek Moong yang sesungguhnya, sahut Tio Tian Seng sambil tertawa dingin pula. Tio Pang Chu, berulang kali kau menuduhku sebagai Hek Moong, sesungguhnya apa yang terkandung dibalik tuduhan jahatmu itu berdasarkan berbagai kecurigaan dan dukti yang ku dapat, Tan Kuan Chu memang patut dicurigai sebagai gembong iblis terkutuk itu, seandainya aku adalah Hek Moong, maka kalian berdua anggap masih bisa hidup sampai sekarang hari ini, seandainya aku memasuki kuil Sam Ching Kuan seorang diri, besar kemungkinan sudah mengalami musibah dan terbunuh mati, kata Tio Tian Seng dingin, tapi sayangnya kehadiranku sekarang justru ditemani oleh seorang jago lihae lain yakni Sastrawan Cacat, biarpun Hek Moong berkepala tiga enam lengan, belum tentu ia mampu menghadapi diriku serta Sastrawan Cacat bersama-sama. Inilah yang menyebabkan kami bisa hidup sampai sekarang dalam keadaan selamat, Hek Moong bisa membunuh orang tanpa menunjukkan wujud serta bayangan tubuhnya, kata Tan Seng Ching dingin. Seandainya Pinto adalah Hek Moong, maka kalian berdua tak akan bisa lolos dari kuil Sam Ching Kuan ini, sementara itu Bong Tian Gak sedang memikirkan kedua baris kata yang ditinggalkan Keng Ting Sutai menjelang ajalnya. Berdasarkan kedua kalimat itu, bisa jadi Keng Ting Sutai telah menduga sebelumnya akan terjadi suatu peristiwa di situ. Itulah sebabnya ada menyembunyikan sebutir pil pengembali Sukma dalam hutinnya sebelum dia ajal, Keng Ting Sutai berpesan pula agar Gijian Chau dibunuh. Mungkinkah si Tabib Sakti adalah jelmaan Hek Moong? Tapi ada persoalan lain yang membingungkannya, andai kata Gijian Chau benar-benar adalah otak di belakang layar yang menyetir put GWA Cinkau dan juga adalah Hek Moong, lantas mengapa pula dia mesti mengolah obat pengembali Sukma? Bong Tian Gak tidak berani mengutarakan peristiwa itu kepada siapapun, dia tak ingin orang lain mengetahui pesan terakhir Keng Ting Sutai. Menurut pendapatnya, tuduhan Tio Tian Seng kepada Tan Sam Ching sebagai Hek Moong memang terdapat pula beberapa bagian yang mencurigakan. Maka sekarang untuk menyingkap teka tekis apakah sebenarnya Hek Moong, rasanya hanya bisa terungkap setelah Hek Moong muncul. Apalah yang dikatakan Tan Sam Ching memang benar, Hek Moong tak akan melepaskan dia serta Tio Tan Seng begitu saja, oleh karena itu mereka berdua tak perlu berdiam lebih lama lagi di sini. Bong Tian Gak menghela nafas, Kemudian katanya, Tio Tang Chu, sekarang jejak Gijian Chow masih misterius, kita tak usah berdiam lebih lama lagi dalam kuil ini, justru yang kukhawatirkan adalah Gijian Chow masih bercokol dalam Sam Ching Kuan, seandainya dia masih berada dalam kuil Sam Ching Kuan, sudah pasti Tan Kuan Chu dapat mengatasinya, sementara itu Tan Sam Ching masih berdiri termenung, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, kemudian ia menghela nafas panjang dan beial, pelan-pelan katanya, Hai tua bangka, sejak hari ini Pinto akan terjun kembali ke dunia Kang Ou, tatkala mengucapkan kata-katanya itu, mukanya memperlihatkan tanda sedih dan menderita yang tak terkirakan. Kata-katanya diucapkan sangat lambat seakan membutuhkan dorongan kekuatan. Sekulum senyuman segera menghiasi wajah Tio Tian Seng. Tan Sam Ching memandang sekejap ke arah Tio Tian Seng, lalu melanjutkan, namun di saat Pinto mengetahui siapakah Hek Muong Jang sebenarnya, maka seorang di antara kita berdua akan mampus dan pulang ke neraka, Tio Tian Seng tersenyum. Sejak dulu, pedang lurus dan pedang sesat memang tak bisa hidup berdampingan, ibarat api dan air, kalau kau sudah mengetahui akan hal itu, mengapa mesti menggunakan berbagai akal muslihat untuk memaksaku terjun? Kembali ke dunia persilatan serutan Seng Ching dengan penuh kepedihan. Sebab untuk membunuh Hek Muong, kecuali pedang lurus dan pedang sesat bersatu, rasanya tiada yang mampu membendungnya, kalau begitu tujuanmu adalah memaksaku terjun kembali ke dunia persilatan. Selain itu masih ada satu hal lagi, yakni untuk membuktikan benarkah kau bukan Hek Muong, sejak puluhan tahun berselang, Pinto sudah menduga asal-usul Hek Muong, di antara empat orang yang kucurigai, kau Tio Tian Seng termasuk salah seorang di antaranya, bagus, bagus sekali kata Tio Tian Seng sambil tertawa. Tan Seng Ching juga termasuk satu di antara empat orang yang kucurigai, Bong Tian gak hanya mengetahui sedikit hal yang menyangkut kedua orang bulim Chiampuo ini, karenanya sikap permusuhan dan bersahabat yang ditunjukkan kedua orang ini membuatnya melongo kebingungan dan tak habis mengerti. Setelah menghela napas panjang, kembali Tan Seng Ching berkata, Apakah kalian berdua hendak meninggalkan kuil Sam Ching Kuan? Aku memang menunggu Tan Kuan Chu bertindak sebagai petunjuk jalan, sahut Tio Tian Seng. Di bawah petunjuk Tan Seng Ching, Bong Tian Gak dan Tio Tian Seng keluar dari gua bawah tanah dan meninggalkan kuil Sam Ching Kuan. Di saat keduanya memasuki kuil Sam Ching Kuan, waktu mendekati Senja, tatkala meninggalkan tempat itu, waktu sudah tengah malam. Mereka berada dalam gua bawah tanah selama tiga jam lebih. Pengalaman yang dialaminya selama tiga jam lebih yang singkat itu penuh diliputi perasaan tegang, seram, sedih, mengenaskan serta berbagai macam perasaan lainnya. Kematian Keng Ting Sutai membuat Bong Tian Gak sedih, murung dan kesal atas masa depan Hiap Tiambun. Hiap Tiambun dari tangan Keng Ting Sutai telah diserahkan ke Bong Tian Gak. Walaupun hanya dalam tujuh hari yang singkat, namun sejak pertarungan berdarah di kuil Hong Kong si, tampaknya anak murid Hiap Tiambun telah menderita kerugian cukup parah, hampir separoh anggota tewas dan terluka parah, terutama kematian Keng Ting Sutai dan Ang Teng Sui sekalian jago-jago tangguh saat ini, Hiap Tiambun sedang berada di ambang kewancuran. Aihlaan napas berat dan pedih akhirnya keluar dari mulut Hong Tian Gak. Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng menengok sekejap ke arahnya, lalu menegur, Bong Laute, mengapa kau menghela napas panjang tidak apa-apa, sahut Bong Tian Gak sambil menggeleng. Entah Tio Pang Cu hendak pergi kemana? Aku hendak pergi mengejar si Tabib Sakti, dari mana kita bisa mengetahui jejaknya bila jejaknya sudah ketahuan, urusan akan bisa diselesaikan dengan mudah. Bong Laute, kau hendak kemana Bong Tian Gak termenung beberapa saat lalu, sahutnya pula, Bo Ampua bermaksud berpisah dengan Lo Chiampua untuk sementara waktu, mau kemana? Apakah pergi ke Hopak benar? Aku ingin menuju Hopak dan memberitahu kematian Keng Ting Sutai kepada putrinya. Bong Laute, aku hendak memberitahukan satu hal kepadamu, dalam pertarungan di Kuil Hong Kong si tempoh hari, terdapat banyak sekali jago lihai yang terluka parah, keselamatan jiwanya terancam dan mereka sedang menunggu kehadiran si Tabib Sakti Gijian Chau untuk mengobati lukanya. Apakah Bong Laute bersedia meninggalkan dulu urusan pribadimu untuk mendampingi diriku mencari si Tabib Sakti Ah, siapa saja yang terluka dalam pertarungan itu tanya Bong Tian Gak berseru tertahan. Mereka yang lolos dari kematian adalah Hong Kong Hawesio, Momui Tian, Han Xiao Leong, Tu Xiao Hao, 34 jago kami kecuali itu KHI, yang lain terkena racun jahat yang dilepaskan Ji Kau Chu sekarang keselamatan jiwa mereka terancam, ah, jika mereka gagal mendapatkan pengobatan dari si Tabib Sakti, bukankah jiwa mereka akan hilang seru. Bong Tian Gak sangat terkejut. Ya, tentu saja sulit bagi mereka meloloskan diri dari musibah itu, lantas bagaimana kira kita menemukan si Tabib Sakti tanya Bong Tian Gak sesudah temenung sebentar. Lebih baik kita menunggu kabar Tan Sam Ching di kota Lok Yang, apakah Tan Sam Ching mengetahui jejak si Tabib Sakti itu? Si Tabib Sakti lenyap dalam kuil Sam Ching koan, tentu saja Tan Sam Ching seorang yang bisa mengejar dan mendapatkan jejaknya, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, andai kata Tan Sam Ching tidak menyampaikan kabar itu kepada kita. Kecuali Tan Sam Ching adalah hekmoong atau dia enggan terjun kembali ke dunia persilatan. Kalau tidak, dalam tiga hari mendatang sudah pasti kita akan memperoleh kabar dari Tan Sam Ching, Tio Pang Chu, kata Bong Tian Gak menghela nafas panjang, aku dapat merasakan bahwa di antara kau dan Tan Sam Ching, rasanya terjalin suatu hubungan budi dan dendam yang rumit, mendadak Tio Tian Seng menghentikan langkah, jawabnya, benar di antara kami berdua memang terjalin hubungan budi dan dendam yang tak bisa disampaikan kepada siapapun, Tio Tian Seng berhenti, Bong Tian Gak pun ikut menghentikan langkah, kemudian memandang sekeliling tempat itu. Malam itu kabut sangat tebal, sejauh matem memandang hanya warna putih menyelimuti padang rumput itu. Suasana begitu hening, sepi, tiada angin yang berhembus, tiada suara, rumput pun seakan-akan turut tak bergoyang. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matah, Tio Tian Seng, dia mengawasi hutan di hadapannya tanpa berkedip. Tergetar hati Bong Tian Gak melihat hal ini, segera tegurnya, Tio Pang Chu, apa yang kau temukan bahwa musuh, musuh semangat Bong Tian Gak berkobar kembali. Di mana mereka tunggu dulu. Jika mataku belum kabur, aku yakin musuh yang kita hadapi sekarang adalah tokoh persilatan yang menakutkan, kau maksudkan Hek Muong tanya Bong Tian Gak terkejut. Tio Tian Seng manggut-manggut. Ya, sebaiknya kita duduk bersilah di sini menunggu datangnya Fajar. Seusai berkata, Tio Tian Seng segera duduk bersilah di atas tanah. Benarkah kita akan menunggu sampai datangnya Fajar? Bong Tian Gak bertanya lagi dengan kening berkerut. Tengah malam sudah tiba, rumah penginapan di kota sudah tutup pintu, jangan harap kita bisa mendapatkan rumah penginapan dalam keadaan begini. Apa salahnya kita menginap semalam di udara terbuka? Mendengar jawaban itu, Bong Tian Gak segera berpikir, aneh, mengapa Tio Tian Seng begitu takut terhadap Hek Muong? Hanya angin yang menghembus rumput saja sudah membuatnya tegang dan salah mengira sebagai kehadiran Hek Muong.